Hai, selamat datang di Raku Neniklas dan kita bertemu lagi setelah beberapa saat saya tidak sempat mengajar. Saya ini mau mengajarkan mungkin juga konteksnya ke dalam konteks kawasan. Karena kemarin pada saat kejadian lagi di Laut Cina Selatan, yang incident kita dihandle oleh Bakamla, sebenarnya, kemudian yang saya perhatikan, kita seperti biasa reaksinya itu gegeran gitu ya. Saya diwawancara oleh CNBC dan itu bisa dilihat di bawah ini. Dan itu kenapa saya kelas kali ini mungkin akan bahas dulu tentang isu yang sedang menghangat itu, yaitu isu tentang Indo-Pacific. Kebetulan, di beberapa hari ke depan, saya diminta oleh World Global Forum untuk berbicara di World Global Forum tentang Indo-Pacific Vision dan pengaruh Cina. Lalu bagaimana misalnya membahas posisi The Squad, yaitu India, Australia, Amerika, dan Jepang. Dan kemudian juga membahas misalnya posisi Indonesia itu akan seperti apa, ASEAN akan seperti apa. Nah, untuk itulah saya ingin membahasnya dari konteks Indo-Pacific. Sebenarnya kalau ditanya tentang Indo-Pacific, kenapa bergeser ke Asia-Pacific menjadi Indo-Pacific, itu jelas nanti akan saya perhatikan dalam peta ini. Bagaimana sebenarnya terjadi, apa ya, terjadi crashing war di dalam area itu. Jadi area kepentingan antara The New Superpower dengan Superpower yang sudah eksis. Jadi menurut saya itu akan terjadi kartografi power yang baru di daerah ini. Di mana tadi muncul dari konstelasi, misalnya dasarnya dari ekonomi. Kemudian ekonomi di drive oleh militer, dan kemudian ada power yang eksis sebelumnya itu merasa terganggu. Dan ini juga sebenarnya tidak bisa terlepas dari bagaimana sebenarnya kepentingan domestik masing-masing negara. Kalau mau dilihat dari kepentingan Amerika Serikat, mungkin Presiden Trump juga sedang perlu common enemy untuk menunjukkan powernya di dalam next election, daripada kegagalan ini di dalam domestik masing-masing Amerika Serikat. Jadi harus ada musuh yang diciptakan. Dari faktor yang Xi Jinping, beliau juga sedang mengalami masalah, yaitu semua orang sebenarnya mengalami masalah ya, sedang terdampaknya ekonomi Cina atas akibat COVID-19. Jadi harus ada pelarian dari isu. Sehingga akhirnya isu ini menjadi menarik untuk dibahas, dan kemudian akhirnya malah menjadi tegang. Saya mau lihat, disini misalnya kita baca Twitter ya. Twitter itu menarik loh, berapa seminggu terakhir ini ya. Misalnya kapal peterbangnya PLA itu menerbangi median line-nya Taiwan Street, dan ketika Taiwan mengatakan bahwa itu adalah median line yang tidak boleh dilewati, dijawab dengan gagah oleh pilot dari PLA bahwa there is no longer median line in the Taiwan Street. Itu sebenarnya respon dari China terhadap apa yang dilakukan Amerika terhadap Taiwan. Kemudian Cina sendiri mengirimkan 18 fighter jets, dan juga bombers ke Taiwan Street. Dan ini sebenarnya kalau menurut Ren Guqian, dia itu seorang kolonel senior di China's Ministry of National Defense, dia bilang bahwa sekarang jangan pernah ada yang main-main sama api lah, kalian pasti terbakar. Jadi attitude China terhadap apapun juga yang mengancam dia sekarang sudah semakin clear. Dan ini juga disikapi oleh Rusia, misalnya Menteri Pertahanan Rusia Sergei menyatakan bahwa dia sedang membangun sisi pertahanan yang baru untuk sebenarnya membalas nanti kalau ada konflik yang semakin meluas di kawasan gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika betul-betul ini semakin memanas, semakin menyudutkan, dan semakin tajam, maka sebenarnya akan sangat susah untuk negara regional power untuk bersikap netral. Atau juga untuk bersikap diam-diam saja gitu di antara dua konflik ini. Nah, inilah menariknya kemudian, kenapa saya sekali lagi cantumkan si NBC interview saya, karena saya melihat Indonesia sendiri sekarang mau apa gitu. Konsepnya mau kemana? Kalau dibilang misalnya konsep pertahanan kita tetap non-block, masih bisa nggak non-block-tun-pertahanan. Karena saya mau cerita sedikit saja, misalnya saja, saya bilang bahwa ada PR dunia yang nggak diselesaikan sejak tahun 2016. Waktu saya berangkat ke Bratislava, diutus Indonesia dalam global security meeting di Bratislava, itu kita bertemu dengan Madeleine Albright. Dan Madeleine Albright itu menyatakan dengan tegas bahwa dunia itu sebenarnya terbagi dua kan. Coalition of the Willing, Coalition of the Non-Willing gitu. Coalition of the Willing yaitu tadi Amerika sekutu dan kawan-kawannya, saya sudah sering ucapkan ini. Dan Coalition of the Non-Willing adalah sisa dari yang tidak masuk Coalition of the Willing. Nah, masalahnya kita kemudian menurut Albright, kita menemukan apa disebut Millennial Paradox. Millennial Paradox itu adalah, apakah ada international norma dan value yang kita miliki di satu sisi, tapi di sisi lain, punyakah kita regional norma dan value? Karena kan apa yang dibuat oleh international, belum tentu selamanya bisa diterima oleh regional. Demikian juga apa yang ditutup oleh regional value itu, belum tentu selamanya bisa diterima oleh international value. Nah, itu nanti akan ada classing. Dan kalau kita membaca sebenarnya buku-buku klasik ya, buku-buku kuno, anak simander itu sudah menyatakannya loh, dan dia bikin peta, nanti saya akan melihatkan di slide ini ya. Bagaimana anak simander di abad ke-6 kalau nggak salah, dia sudah malah abad ke-6 sebelum masehin ya, bisik, dia menyatakan bahwa dunia itu hanya terbagi tiga. Kalau dalam petanya anak simander, bayangkan ya, ini 6 century BC gitu. Dia menyatakan bahwa dunia itu hanya terbagi Eropa, Asia, dan Libya. Jadi Libya itu represent Timur Tengah. Nah, menurut saya Libya sudah hilang, maka sekarang tinggal terbelah adalah Eropa dan Asia. Kalau lihat dari petanya anak simander ya. Nah, artinya kita bisa lihat dan anak simander sudah bisa membaca ada koalisi order willing, ada koalisi order non-willing gitu. Terus kemudian ada PR-PR lagi. Kita nggak selesaikan sejak 2016, misalnya apa sih front line of work kita gitu. Kemudian apa sih, kita punya nggak sih tanggung jawab bersama, kemudian tantangan bersama yang kita ingin selesaikan bersama secara seluruh dunia. Sehingga kita melakukan kolektif program. Nah, di situ Albright juga pada saat berhati-hati meeting itu, Albright juga bilang bahwa sebenarnya masalahnya adalah kita tuh nggak punya super nasional atau apa ya namanya, super nasional body untuk berani program-program seperti tadi itu. Seperti bagaimana front line of work yang ditentukan, common challenge and responsibility yang ditetapkan, kemudian juga kolektif program menghadapi challenge dan responsibility tersebut. Nah, yang terjadi adalah incompatible enforcement. Jadi ada ketidakseimbangan, di mana kemudian kalau ini terjadi katalistik event, jadi ada bencana satu titik akan meledak, maka kemudian yang menjadi masalah adalah the coalition of the non-willing countries, which is nggak masuk ke dalam tadi koalisinya Amerika, NATO, dan kawan-kawan, itu pasti harus mempengorbankan sovereignty, ya, berarti kedaulatan, sama otonomi dia sebagai negara. Dan ini menarik, karena Indonesia itu masuk ke coalition of the non-willing. Makanya pertanyaannya, apakah kita bersedia nih, sovereignty kita, otonomi kita lepas gitu. Nah, ada juga masalah-masalah lain, misalnya tentang China membangun, apa sih, Polar Seed Road, ya, kalau bisa disebut, karena sekarang dia masuk ke daerah artik, itu menjadi mempengaruhi, Amerika merasa nggak nyaman, misalnya, kan. Karena dia merasa, kenapa sampai China masuk ke artik, untuk national interest-nya, gitu, kan. Kemudian juga, dia punya kemampuan, long vision global preeminence-nya. Sebenarnya gini, China itu punya China Dream, dan itu akan diwujudkan segera, ya. Tahun depan, yaitu mengejar, kalau nggak salah, 2021, ya, ada bagaimana mencapai modernly prosperous society. Jadi, di tahun 2021, China itu menjamin bahwa semua GDP per kapitaan rakyat China itu akan naik sekitar berapa kali lipat dari 2010. Itu janji China kepada masyarakatnya. Dan ini akan berlaku kepada semua Chinese citizen. At the same time, tahun 2049, PRC ini memperingati 100 tahun. Jadi, People Republic of China itu memperingati 100 tahunnya. Dan itu artinya, dia itu akan menuju ekonomi dengan kekuatan, kekuatan tiga kali lipat dari United States. Itu janji dia, dan visi dia, dan itu juga akan didukung oleh militer yang hebat. Jelas, kemudian ini artinya direpon oleh PLA dengan menjuarkan apa sih ya, kemampuan arsenal-nya, dan dia lebih kepada menuklir, space, cyberspace, long-range fire capability, dan juga kemampuan untuk global reach gitu. Jadi, kemampuannya sudah mendunia, kan. Nah, kemudian dokturnya dirubah. Dokternya itu lebih kepada apa ya, teknologi condition. Seperti misalnya, dia menyebutnya sebagai tentara yang sudah informatisize war, atau informatisize warfare, gitu. Nah, kemudian juga PLA juga punya kemampuan untuk apa ya, joint operation, dan itu antara kemampuan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan luar angkasanya, dia sudah ikut Amerika Serikat, ya. Kemudian, cyberspace, dan juga elektronality spectrum. Nah, ini semuanya, intinya adalah bagaimana kemudian PLA itu akan segera merealisasikan dirinya, menjadi the great rejuvenation of the Chinese nations. Jadi, itu akan didrive oleh kekuatan militer menunjuk, apa, membangun kekuatan, apa, China besar yang telah terrejuvenasi itu. Nah, saya mau bahas lagi bahwa menurut saya, ini akan berdampak kepada posisi non-element Indonesia yang harus menjadi, apa ya, terancam gitu loh. Terancam dalam maksud adalah persaingan China ini dan Amerika ini akan membawa banyak masalah selain politikal dan ekonomi, tapi juga bagaimana level tingkat tinggi dari ancaman atau pergerakan angkatan udara dan juga kemampuan angkatan laut Amerika, utamanya di laut Cina Selatan gitu. kalau kita lihat di peta juga akan terlihat bagaimana misalnya nanti China-US Military Capability akan terbaca, nanti akan saya tunjukkan di slide ini. Dan maka kemudian juga ini membuat sebenarnya kita harus aware karena Amerika juga membangun apa yang disebut ASB. ASB itu adalah Air Sea Battle. Air Sea Battle itu adalah bagaimana konsep dari Joint Operational Access Concept, yaitu bagaimana semua angkatan ini membangun kemampuan Anti-Access dan Area Denial untuk keamanannya dia. Kemudian Creation of ASBO. ASBO itu Air Sea Battle Office di mana kemudian Air Force dan Navy itu berintegrasi untuk beroperasi bersama sekali lagi untuk Anti-Access Denial. Dan kemudian ASB ini juga sebenarnya lahir dari rapat-rapat penting para analis. Nah, itu bedanya. Di Amerika gitu ya, analis itu didengerin. Didengarkan betul kata-katanya, diperhatikan, bukan dibantah. Kita kan kadang-kadang jadi aneh. Ada analis, apalagi analis pertahanan militer, malah dianggapnya, ah, kamu kan cuma analis, baca aja. Kita yang melakukan. Jadi ada-ada kayak under estimate terhadap analis. Ini mau saya garis bawah aja ya. Bayangkan konsep perangai ASBO itu lahir dari pemikiran analis dengan para official. Dan dia menyatakan bahwa sebenarnya nggak ada lagi tawar-penawar bahwa memang akhirnya offensive itu harus offensive dan defensive itu harus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk counter China. Utamanya di Laut Cina Selatan dan East China Sea. Masalahnya kemudian, Indian Ocean ini juga adalah next world frontier. Dimana nanti aliasi Jepang, India, Australia, dan Amerika itu tuh semakin akrab. Dan itu artinya bagaimana kemudian kalau dinyatakan oleh waktu itu Admiral Harry B. Harris ya. Harry B. Harris ini adalah The Chief of United Pacific Command yang menyatakan bahwa sebenarnya strategic coalition dari empat angkatan Navy ini dari India, US, kemudian Jepang, dan Australia itu kepada lebih kepada membalans atau menyeimbangkan China expansion. Jadi mereka sudah sepakat semua China, 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 China. Nah, pertanyaannya adalah si Quad ini yaitu Australia, India, Jepang, dan Amerika ini mau kemana bentuknya? Apakah dia menjadi membuat costly alignment yang semacam Parnato gitu kan partnership-nya atau semacam shallow term limited alignment seperti ISIS kalau di ISIS atau kantor ISIS melakukan apa dibikin gitu kan kemudian apakah seperti lebih mendalam lagi ada komitmen mendalam seperti political cultural kemudian ekonomi dan lain dan lain-lain misalnya seperti ASEAN gitu atau malah seperti BRICS yang sifatnya hanya flexible atau malah the Quad ini menggambungkan semuanya pertanyaannya adalah siapa yang akan terdampak kalau ini akan terus semakin menuju ke hal yang pasti jadi mereka terus gitu kan foreign affairs-nya berubah menghidupkan konstelasi foreign affairs-nya betul-betul bersikap atau berkoordinasi dengan kementerian pertahanannya misalnya bagaimana menyikapi perubahan dunia ini jadi tidak menganggap konsep foreign affairs-nya itu seperti buku suci yang tidak boleh diapapakan seperti kitab suci itu kenapa? karena ini sekarang begini ya kalau kita bilang tentang misalnya security dilemma China itu kan paling kekhawatirannya adalah semua supply of oil-nya dia itu diberhentikan di Malacca misalnya nah kalau memang itu yang terjadi dan memang itu berarti nafasnya China langsung berhenti kalau sampai oil dan energy security-nya terganggu maka negara yang akan terkena terdampak itu sudah pasti cuma tiga Malaysia, Indonesia, dan Singapura dan itu bagaimana kemudian kita tuh akan susah untuk tidak terlibat di dalam konflik baik langsung atau tidak langsung ya nah kemudian bagaimana kita bisa memaintain neutrality in Indo-Pacific neutralitas kita di Indo-Pacific ketika kita sudah akan berbicara tentang geostrategic location masalahnya adalah di kawasan kita ini kita itu terkait terkait kebanyak hal maritime iya airspace iya gitu kan dan ini semua interconnected dan intervening factors jadi kita mau suka atau enggak either kita terbentuk di masalah maritime issue gitu kan atau maritime conflict atau kita terbentuk di masalah airspace conflict tinggal tungguan cepat aja misalnya jauh-jauh dulu saya udah bilang semua namanya pertahanan itu disiapkan pada saat damai gak ada pertahanan itu disiapkan pada saat kita sudah perang di depan mata gitu saya sudah ingatkan ribuan kali air defense identification zone di Laut Cina Selatan harus segera dibuat oleh ASEAN dan kalau bisa dengan Indonesia sebagai leadingnya kenapa? karena kalau sampai terjadi adis ditetapkan China disitu itu kelas antara negara ASEAN dengan China akan semakin besar belum lagi antara negara ASEAN sendiri yang kepentingannya berbeda nah jadi jangan sampai akan kita gak mampu menghandle jika terjadi Indo-ASEAN battleground dan itu sudah depan mata karena sekali lagi posisi Indonesia dan Filipina kalau kita melihat Perang Dunia Kedua itu betul-betul menjadi center dari logistik atau center dari basis-basesnya apa militer asing gitu sehingga menurut saya dalam konteks ini yang paling akan sibuk itu sebenarnya adalah Filipina dan Indonesia itu kenapa sebenarnya kita terus berpikir Indonesia ini sekarang sudah waktunya kah membentuk global maritime fulcrum beneran gitu TNI-nya itu benar-benar yang sesuai apa yang dicantarkan Jokowi sejak 2014 poros maritim dunia yang artinya poros tergantara poros permukaan tadi dia harus mampu di-deploy karena sekarang kalau kita lihat China bagaimana kemampuan balistik missile dia misalnya itu sudah mengerikan banget dia cuma melepas yang level satu aja ujung-ujung Kalimantan sudah kena melepas level 2-nya dia masuk ke second island Cendian dia sudah bisa mengenai hampir satu Indonesia dan di beberapa negara ASEAN jadi memang kalau terjadi spillover kita pasti kena kalau kita tidak bisa jadi sekarang PRnya adalah kita tuh sekarang sebenarnya kalau memang kita punya keterbatasan anggaran menurut saya kita tuh punya keterbatasan juga untuk menentukan sikap artinya kalau memang kita punya keterbatasan anggaran mungkin kita harus geser nih apakah political security lag ASEAN itu betul-betul jadi semacam security cooperation gitu dibawah sebuah rule of law yang jelas ya di antara ASEAN sendiri atau kalau memang tetap bersikeras kita mau non-alignment kita harus dibangun our own capability which is pertama very expensive kedua tetap kita harus dibalancing jadi jangan sampai kita bangun kapabilitas kita sendiri tapi membeli misalnya alat peralatan pertahanan-pertahanan itu gak seimbang satu lebih ke coalition of the willing which is itu akan bahaya dengan embargo kata-kata kan demikian nah satu hal kita harus berani juga beli ke coalition of the non-willing misalnya kerjasama dengan China makanya nanti kalau di peta ini saya akan perlihatkan Indonesia tuh paling bagus dibagi empat empat aja nanti ada yang Pacific Ocean dan Indonesia bagian timur itu kerjasama dengan coalition of the willing yaitu Australia dan kawan-kawan tapi di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Indian Ocean itulah dengan coalition of the non-willing which is China dan kawan-kawannya nanti dari peta ini akan kelihatan harusnya seperti apa sehingga kita tetap bisa memainkan posisi non-alignment kita tapi dalam posisi yang betul bukan tidak berteman dengan semuanya tapi justru berteman dengan semuanya dan sekali lagi Asian Security, Stability, Prosperity, and Development itu bisa dibangun kalau kita mau punya vision bersama apakah vision Asian itu mau 2025 kah? atau 2050 kah? setahun setelah 100 tahunnya People Republic of China bisa juga tapi yang pasti ada role of law and action untuk strategic resource and food and energy role and action untuk integrated regional waters and skies misalnya atau airspace kemudian juga juga kepada border inisiatif kemudian kepada armen areal system kemudian kepada yang paling penting ya sebenarnya kita sudah waktunya mendorong kembali lagi moto atau semboyan ASEAN yang dari dulu sering disampaikan oleh para pendiri ASEAN yaitu bagaimana dari ASEAN untuk ASEAN sehingga kita kemudian bisa menjaga keseimbangan kawasan ini kalau ditanya bagaimana sih joint konsep regional detrans untuk strike forces misalnya kalau bukan kalau memang bisa dibuat semacam security cooperation yang lebih mendalam dengan sesama negara ASEAN apalagi yang bisa dicapai pertama major combat operations kedua joint theater logistik ketiga homeland defense keempat maritime domain awareness kemana kelima shaping operations kemudian joint urban operations itu harus mampu lakukan kemudian ASEAN military support jadi ada saling support antara militer satu negara dan negara lainnya ASEAN dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan untuk menstabilisasi mengamankan dan merekonstruksi jadi ada operasi-operasi tiga itu sebagai operasi pamungkas jika sudah terjadi sebuah atau sesuatu hal nah jadi sekali lagi sekarang itu menurut saya Amerika sendiri juga harus belajar dia mungkin harus belajar dia mungkin harus belajar dari Inggris Inggris itu pada abad ke-18 dan hingga perang dunia 1 kalau nggak salah ya dia itu betul-betul apa ya membangun kekuatan si power dia dan itu akhirnya artinya kenapa dia bangun untuk sebenarnya menghandle European power atau European another European dominant power sehingga dia akhirnya juga membangun beberapa koalisi waktu itu nah kemudian waktu itu juga UK sangat paham bahwa dia punya limitasi dalam human resource sehingga kemudian dia akhirnya meminta bantuan dari beberapa bagian gitu nah mungkin tipe-tipe inilah yang mesti diikuti oleh 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 Amerika apakah dia akan mengajak memang tadi disampaikan India Jepang Australia dalam squad tadi atau kemudian juga harus masuk ke kita gitu karena tadi saya sampaikan bahwa posisi Indonesia itu pasti sangat strategik bersama Filipina itu kita betul-betul akan bisa menjadi apa saja gitu sumber logistik jalur dia base dia gitu kan sehingga Indonesia itu harus sebenarnya dilirik oleh Amerika Serikat atau Indonesia justru memainkan posisi ini dengan sebaik-baiknya karena tahu nih kalian butuh saya gitu kan nah untuk mengamankan sirian of communication itu juga kita mesti hati-hati karena bahasa kita netral itu juga bahasa yang agak susah ya karena netrality itu akan dilihat dari sebenarnya the reason of the why the world break out jadi kita gak bisa bilang netral kalau kita gak lihat alasannya kenapa perang itu terjadi kemudian juga bagaimana perang tersebut di conducted gitu nah yang intinya saya cuma mau sampaikan bahwa hubungankah kerjasamakah atau apa namanya itu harus dibangun before the crisis atau sebelum event itu terjadi jadi sekarang ini sebenarnya kita harus buru-buru nih menentukan Indonesia tuh mau kemana yang tadi saya bilang punya kah kita roadmap pertahanan yang sesuai polos mali tim dunia sudah tahukah kita Indonesia 100 tahun lagi mau dimana 200 tahun lagi mau dimana 300 tahun lagi mau dimana gitu kan karena sebenarnya key point of asia integration itu adalah support decision networking dan local tactic efek saya cuma mau selesaikan disini aja ya saya mau cerita sedikit kembali ke buku saya ini kita bisa lihat ya disini tuh sebenarnya kenapa saya sampai niat untuk bikin buku dan di rewrite oleh seorang sastrawan bernama Barangkati Raja agar sebenarnya isu-isu pertahanan itu bisa di apa ya disukai diminati dan yang paling penting bisa dimenerti betapa pentingnya pertahanan negara itu nanti disini bisa dilihat di halaman ini ya beberapa dari kalian sudah terima buku saya pastinya beberapa sedang dalam perjalanan mohon sabar ya dan mungkin dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa buku ini udah habis gitu karena kemarin ternyata peminatnya lebih di atas dari 20 ya jadi saya akhirnya harus memesan khusus kepada percetakan nah Sriwijaya itu sampai 1000 tahun tenatnya tidur sampai 899 tahun gua 625 tahun gak usah saya bacakan satu demi satu tapi misalnya Banten yang paling muda saja itu 165 tahun itu kenapa sekarang saya sering ke Banten sebenarnya saya tuh lagi ingin lihat dulu bagaimana sih pemimpin-pemimpin kita kerjasama dengan Turki Usmani Turki Usmani tuh bahwa zaman abad 15-16 itu kan sedang hebat-hebat ya seperti sekarang kita kerjasama sama Amerika gitu nah intinya adalah ternyata event kerajaan Jepara yang usianya 30 tahun dipimpinannya oleh orang seorang perempuan yang demikian hebat bernama Natukalinyamat atau lain hadir Jepara itu dia menyerapkan apa yang disebut koalisi bayangkan Jepara itu membantu atau dibantu juga oleh beberapa negara which is Johor Aceh gitu kan Banten untuk menyerbu Portugis ke Malacca at the same time negara-negara yang lebih lemah misalnya merasa lebih lemah seperti kesotalanan itu di Maluku gitu bayangkan bayangkan dia dekat dengan bone dekat dengan antrenatia dekat dengan Jol Tidore tapi begitu Portugis masuk ke itu dia banyak tolongin untuk kalian nyamat ke Jepara ini yang jauh ini ke perempuan cantik dan hebat ini bantu saya kita usil Portugis nah jadi sekali lagi ternyata masalah koalisi masalah kerjasama atau lain-lain itu sudah dilakukan lama oleh Nenik Moyang kita jadi pertanyaan saya sekarang kenapa kita tiba-tiba begitu begitu sensitif begitu 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 apa ya kalau saya bilang tuh lebih sombong kali ya mau sok soalainment tapi non-alainment tapi kita sendiri bingung sebenarnya kita mau kemana dan kita dalam bahaya sekali lagi saya sampaikan ya kita dalam bahaya jika kita tidak mengikuti apa perkembangan dunia ini kalaupun mau non-alainment non-alainment itu mesti diremuskan ulang kembali gitu non-alainment seperti apa yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia non-alainment seperti apa yang akan mementingkan semua kepentingan nasional Indonesia gitu dan juga rakyat Indonesia jadi bukan non-alainment yang akhirnya mementingkan cuma konstatasi apa ya diplomasi dalam hubungan internasional tapi kalau tidak mengejar kepentingan nasional kita untuk apa gitu nah jadi konklusinya sebenarnya menurut saya itu sudah harus diambil apa ya keputusan diplomatik yang besar oleh Presiden Jokowi karena kalau tidak ini potensial konflik akan terjadi dan itu akan berbahaya sekali dan bagaimana sebenarnya kita harus memitigasi apa ya karena begini ya kalau sampai ini terjadi ini saya membacakan aja penutupnya ya di dalam United States Studies at the South University of Sydney itu menyatakan bahwa if armed conflict brought out between Beijing and Washington maka China high-tech ballistic missile itu akan menghancurkan semua bases dari naval dan juga dari semua kapal-kapal yang ada di Western Pacific Region dan itu dalam berapa lama dalam satu jam dan pada saat yang bersamaan ketika itu terjadi Indonesia pun sudah hilang dan lalu berantem jadi sekali lagi kita ini ada di antara dua gajah yang sedang berantem berantem besar dengan kekuatan yang besar maka kita sebagai pelanduk harus pintar-pintar memainkan peran kita memainkan betul-betul kekuatan kita semoga menginspirasi dan membuat kita semua merenungkan bersama dan kalau memang ada masukan atau ada kritik tulis aja baik-baik di komen bawah ini kita diskusikan sebaiknya seperti apa jadi jangan cuma bilang ini enggak ini jelek itu apa tapi gak memberi solusi karena sekali lagi silahkan semuanya dikritik diberi komen tapi juga kasih alternatif solusinya seperti apa yang menurut Anda paling baik buat Indonesia bye selamat menikmati